penampakannya seperti ini teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat sahabat mancing dimanapun berada semoga saya selalu dimudahkan rezekinya kembali lagi dengan kami dari channel kumat mancing Oke sahabat mancing di depan sini ada beberapa paket mau saya unboxing karena kalau mau mancing kayaknya kondisinya di Dubai tidak memungkinkan karena lagi musim panas kurang lebih panasnya sampai 45 sampai 50 derajat jadi panas banget ya teman-teman ya dan juga biar YouTube nya enggak terlalu vakum setidaknya mau saya unboxing inilah biar ada sedikit aktivitas di YouTube nya teman-teman ya ya semoga bisa bermanfaat Oke teman-teman ini ada beberapa paket saya kemarin itu beli ini baru dateng ini salah satunya karena apa ya ketong sisap ya Nah yang pasti saya sempat melihat di channel YouTube YouTube yang di Indonesia beberapa channel yang besar yang jelasnya dia channel fishing channel mancing nah tak liatin kok bagus banget sih cara pengambilan gambarnya apa ya masih itu biar naro kameranya tuh biar bagus gitu loh tak liatin nah sempat kelihatan di videonya itu dia memakai ini teman-teman dan juga saya enggak tahu nih kalau di Indonesia tuh harganya berapa kebetulan mumpung saya masih di Dubai setidaknya kayak barang-barang kayak gini tuh banyak teman-teman ya bisa termasuk kayak lengkap sih gitu seperti ini barang teman-teman ini salah satunya ini bahannya tuh plastik tapi kuat banget bener-bener kuat oke kayak disini kayak ada talinya buat ngerekatin kali ya biar lebih ukurannya apa yang mau misalnya dikayu apa di besi jadi secara kecilnya bisa diukur disini juga dia ada sambungan bisa disopo temen-temen jadi bisa langsung gopro nya disini ini panjangnya kurang lebihnya berapa ya mungkin 3m 40 40 cm ada kayaknya hampir 50 cm hampir setengah meter teman-teman panjang setidaknya enak nih teman-teman kalau buat mancing ini kalau ditaruh di perahu nya ini ini kemarin saya beli itu kalau enggak salah kurang lebihnya sekitar 250 ribuan temen-teman enggak tahu kalau di Indonesia tegaknya entah itu lebih murah mungkin ya oke seperti ini kondisinya temen-teman bagus dan ini juga api temen-temen jadi nggak gampang kayak apa ya kayak bangkok sendiri nggak nggak bisa kayak apa ya maksudnya terlalu ada goncangan itu ya ngegerak sendiri nggak kayaknya ini bakal kuat banget oke dan saya sempat nyari teman-teman di shopee Indonesia tuh kok kayak gini kayaknya susah ya gitu nggak tahu entah itu saya linknya tokonya nggak tahu apa gimana cuma saya sempat kalau nyari kayak gini kayaknya enggak ada gitu lah ini kebetulan saya ada GoPro 12 yang biasa buat saya ngevlog seperti ini nah jadi maksud saya kalau dipasang kayak gini ya teman-teman ya setidaknya kalau ditaruh di sini tuh ya kita jangan sampai sih teman-teman ya maksudnya kalau misalnya tiba-tiba jatuh tuh di air di lautnya ini kan kayak busa temen-teman nah jadi dia Insyaallah ngapung gitu temen-temen jadi nggak tenggelam ini bahannya bagus nggak tahu kalau di Indonesia saya harganya mungkin kayaknya mungkin ada cuman saya aja mungkin yang enggak ketemu tokonya ini kemarin beli kurang lebihnya harganya sekitar 150 kalau di Indonesia kalau nggak salah eh kalau duit dirupiahin sekitar 150an teman-teman misalnya kemarin itu ada ukuran juga dari Gopro 8 Gopro 7 Gopro 8 ada nah kalau nggak salah kan ukuran Gopro 9 10 11 12 kan sama temen-temen ini bisa pakai juga seperti ini bagus temen-temen Oke selanjutnya ini kemarin saya sempat beli senar karena saya lihat-lihat di Indonesia lumayan juga harganya temen-temennya bisa sampai ukuran 500 tuh kurang lebih sampai 500 sampai 600 tergantung mereknya ya dan spekifikasinya oke sekarang saya mau buka dulu nggak ada peso atau gunting temen-temen pakai ini aja lah oke langsung duanya nah seperti ini penampakannya temen-temen ada dua kemarin itu tuh saya kan ini beli ada dua tipe ya satunya X12 satunya X8 nah cuman saya ngambil yang X8 karena lebih murah temen-temen kemarin yang X12 harganya lebih mahal ya mikir saya cukup lah ini ya yang kecil dulu yang ini nomor 3 3.0 diameternya 285 mm nah ini panjangnya 1000 meter ini temen-temen langsung saya mikir saya eh sekalian beli yang banyak sekalian 1000 meter ini ada tulisannya apa ini temen-temen nggak jelas banget ya upgrade japan quality fishing line line fishing line oke hybrid aircraft X8 kurang lebih seperti ini penampakannya temen-temen oke tapi ini nomor 3 perasaan kecil banget ya dia agak nggak terlalu kaku ini kemarin saya beli kurang lebihnya ntar dulu temen-temen kurang lebihnya tuh sekitar 400 ribu temen-temen ya kurang lebihnya sekitar 400 ribu ini yang 1000 ukurannya panjangnya nggak tau kalau di Indonesia yang merek ini harganya berapa nggak paham saya ntar lebih murah ntar lebih mahal oke dan satunya ini yang X8 sama cuman disini 5.0 ya 5.0 yang diameternya 37.0 mm terus ini panjangnya sama 1000 meter karena mikir saya sekalian beli yang banyak gitu setidaknya kan bisa buat stok juga temen-temen ya nah dan ini harganya ini kurang lebihnya 500 ribu kalau duit Indonesia kalau kurang lebihnya kalau dikursin rupiah seperti itu nah seperti ini penampakannya temen-temen 0,5 eh 5,0 apa ya menurut saya tuh walaupun ini 5,0 cuman kecil loh perasaan kecil banget ini tuh karena kemarin tuh saya sempet beli yang biasa buat mancing yang harga murah jatuhnya gitu yang 0,3 aja sama 0,5 aja sama gedenya temen-temen ini kecil banget ini bagus sih kalau menurut saya kenapa kecil kan kalau senar lebih kecil kan lebih bagus sih ya sebagian ngeliat seniornya sih bilang nggak gitu yang penting kan jelas x-nya berapa kalau nggak salah ini yang 3.0 ini yang nomor 3 ini 52 lb diameternya 285 nah kalau yang 5 nomor 5 ini sekitaran sekitaran 62 lb kalau nggak 63 63 lb yang ukuran 0,5 eh 5,0 ukuran 370 mm ini ini 62 seperti itu bagus menurut saya kuat tapi kecil senar PE nya nah nggak tahu kalau harga di Indonesia temen-temen bisa beli di apa diperbandingkan apa di perbandingkan